B.B. POM di Semarang melakukan pemusnahan barang bukti dan barang dari hasil pengawasan B.B. POM di Semarang. Pemusnahan dilakukan secara simbolik di kantor B.B. POM di Semarang yang diadiri oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, di Trimsus Polda Jawa Tengah, dan Rukbasan kelas 1 Semarang. Barang bukti tersebut disita dari tiga tersangka, yakni berisial H.E. asal Kabupaten Magelang, tersangka B.W. asal Klaten, serta tersangka H. asal Sukoharjo. Sejumlah komoditi yang dimusnahkan yakni produk obat tradisional ilegal sebanyak 114 item atau 5.675 kardus dengan total nilai mencapai Rp675 juta. Penyataan ini dilakukan tidak hanya dikarenakan legalitas, namun juga masih mengandung bahan kimia yang sangat membahayakan masyarakat. Nah, semua produk yang dimusnahkan ini adalah obat tradisional. Obat tradisional bukan hanya karena legalitasnya ditarik, izin edarnya ditarik, tetapi karena masih mengandung bahan kimia obat. Tentu dengan kandungan bahan kimia obat ini sangat membahayakan masyarakat kita, karena yang namanya obat tradisional tidak boleh ditambahkan obat. Obat tradisional itu gunanya bukan untuk mengobati, untuk memelihara kesehatan kita, membantu memelihara kesehatan kita. Namun oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, ini ditambahkan bahan kimia obat yang dosisnya bisa 3-4 kali di atas dosis dokter. Khususnya untuk yang diindikasikan untuk pegelinu, rematik, kemudian juga obat kuat lelaki. Sandra Maria menambahkan bahwa masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen atau ULPK BBPOM di Semarang apabila menemukan hal-hal yang dicurigai terkait produk obat dan makanan ilegal. Sementara itu pelaku terancam bidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Mel Sofiori melaporkan.